Pertanyaan terakhir Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa Jika saya tidak bisa pinjam di bank Maka usaha saya tidak jalan Bu ya Sumber penghasilan saya hanya pada jualan itu Tidak ada yang lain Apa yang bisa saya lakukan Bu ya? Terima kasih Dari pertanyaan Kami hanya mengikuti menjawab dari pertanyaan Bahasanya Anda mengambil Dari dana riba Untuk berdagang untuk Menyekulahkan anak Anda Memondokkan anak Anda Tanpa ini anak Anda tidak bisa mondok Memondokkan pengen Anda antarkan kepada Allah dan Rasulnya Ya tidak mungkin Anda antarkan dengan suatu yang haram Berarti belum tulus dong dalam menyuruh Mengantarkan anaknya Masa dengan dana yang haram Ya jangan mengambil dari yang haram Lalu bagaimana anak saya? Mondok biaya yang kemana? Cari pondok yang tidak pakai biaya Kok pusing? Ayo mau apa lagi? Selesai jawabannya Karena kita memaksakan dengan hal yang haram Pengen anaknya ini Pengen Anda pergi luar negeri dari haram Mau apa? Memang setiap luar negeri langsung alim Kalau dari harta yang haram Tidak akan berguna Jadi maka haram hati-hati Maka kami selalu mengingatkan kepada Para wali santri Dimanapun berada Pesantren dimanapun mondoknya Ambilkan harta terbersih Anda Agar anak Anda itu cerdas Hatinya cerdas pikirannya Ilmu yang manfaat Bukan dari harta haram Dananya dana dari banyak Kemudian setelah itu apa? Dikembangkan Buat nyekolahkan anaknya Dan sebagainya Subhanallah Hati-hati ya Semoga Allah Memudahkan Anda semuanya Untuk mendapatkan yang halal Dan siapapun Yang masih Berada di dalam lingkungan riba Semoga Allah yang maha kuasa Mengangkatnya Mengentaskannya Mengganti dengan yang halal Bersih lebih banyak lagi Lebih berkah Wallahu alam bisawab Terima kasih telah menonton!